Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Di saat pertandingan final sudah berjalan, di Manchester City ada Julian Alvarez, dan di Inter Milan ada Lautaro Martinez, mereka ini sama-sama memberikan dampak yang cukup besar di atas lapangan Kedua pemain yang berbeda klub ini, sama-sama dari Argentina, dan sama-sama menjadi murid Messi Seperti yang kita ketahui, dalam laga final tersebut, berjalan sangat dramatis, dimana momen-momen yang sangat penting Nah, kedati demikian, jika kita berbicara masalah pertandingan yang sangat penting itu, hasil yang diperoleh bagi sang pemenang ini ternyata menjadi indikasi persembahan bagi Messi Apalagi, sejak Messi keluar dari klub Eropa itu, adalah perpisahan yang sangat besar, dimana Messi sangat mustahil lagi bisa bermain di Liga Eropa Musim depan, Liga Champions tanpa Messi bahkan Ronaldo, bisa dikatakan momen, dimana para generasi, yang belum pernah merasakan, bahkan ini bisa dibilang, jika final kali ini, akan menciptakan sejarah dimana musim depan Leo Messi tidak akan bermain di UCL, lagi Nah, dapat kita katakan, jika barang siapapun yang mendapat kemenangan di final ini, mereka bisa disebut-sebut, telah menyumbangkan tropi kepada Messi Dimana ini persembahan yang sangat hangat untuk Messi di final Liga Champions tahun 2023 Bukannya apa-apa, kegagalan Manchester City yang kesekian kalinya untuk mendatangkan Messi, ini merupakan mimpi buruk mereka Dan, sangat disayangkan juga, bahwa kesekian kalinya City ingin mendatangkan Messi, tapi Messi hanya ingin bermain di Eropa, bersama Barcelona klub yang dibesarkan dia Terlihat jelas kesedihan mereka itu, bahkan Bernardo Silva, begitu inginkan Messi datang, dia lebih memilih Messi untuk memenangkan Ballon d'Or, ketimbang rekan setimnya, Erling Haaland Bahkan Julian Alvarez, mengatakan, jika bermain bersama Messi, adalah hal yang sangat, menyenangkan Nah, jadi kemenangan City ini, adalah kemenangan yang dipersembahkan untuk Messi, oleh kedua pemain Argentina itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!